Intro Sebagai salah satu rukun Islam, puasa Ramadan menjadi saat yang ditunggu banyak kaum muslim. Bagaimanapun kondisinya, bulan Ramadan menjadi bulan suci yang sangat dinanti. Saat pandemi, perintah puasa Ramadan tetap harus dijalani. Termasuk WNI yang tinggal di kota Brisbane, Australia. Di musim gugur kali ini, warga muslim di Brisbane menjalani puasa selama 12 jam. Bersama sejumlah WNI lainnya, kami sedang bersiap untuk acara buka bersama. Menu yang dibuat tak jauh dari cita rasa panah air. Ada bakso, lumpia, pisang goreng, dan beberapa jajanan khas Indonesia lainnya. Alhamdulillah, kali ini kita berhasil melaksanakan acara buka bersama setelah pada tahun sebelumnya kita tidak diperbolehkan melakukan acara gathering bersama. Karena tahun lalu itu sama sekali nggak ada, sama sekali. Kosong. Jadi sepi, sepi banget. Sangat meraspera sedri berkahi sekali untuk tahun ini. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sebagai kota terbesar ketiga Australia, kini warga yang tinggal di Brisbane tak lagi diwajibkan menggunakan masker di dalam ruangan. Kebijakan ini merupakan buah keberhasilan pemerintah setempat yang sukses mengendalikan penyebaran COVID-19. Namun demikian, masih ada aturan-aturan lain yang harus ditaati warga, termasuk jumlah kerumunan yang diwolehkan. Tibalah saat berbuka. Suasana kekeluargaan tergambar jelas. Kebahagiaan berbuka puasa berpadu dengan kebersamaan. Makanan khas Indonesia tersaji mulai dinikmati. Di tahun lalu, kita tidak bisa melakukan kegiatan sama sekali dan bahkan kita harus melakukan atau melaksanakan sholat taraweh dan sholat id itu di rumah karena pemberlakuan lockdown secara penuh oleh pemerintah. Yang maksimal yang bisa kita lakukan pada saat setelah COVID-19 karena ada beberapa restriction atau beberapa pembatasan yang diberlakukan oleh pemerintah 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 itu sendiri. Buka bersama bagi WNI Muslim di Brisbane juga menjadi salah satu cara menjaga ukuah dan filat kurahim. Inilah kisah puasa Ramadan di negeri rantau. Dimanapun kaki berpijak, menjalankan perintah Allah SWT adalah kewajiban bagi setiap Muslim. Berbeda dari tahun sebelumnya, tahun ini pemerintah Australia sudah memberikan kelonggaran aktivitas warga, termasuk aktivitas berbuka puasa bersama. Namun dalam acara iftar on campus kali ini, tetap harus memperhatikan protokol kesehatan. Doa kita bersama di lamaran tahun ini semoga pandemi segera berakhir. Dari Brisbane Australia, saya Yumna melaporkan untuk RCTI.